Halo teman-teman, jumpa lagi di Chris Begitu di sini Gue harap semua dimanapun kalian berada Kalian sehat selalu Oke, pada video kali ini Gue mau ngebahas ya Yang belakangan ini gue dapet DM DM di Instagram gue nih, lumayan banyak ya Orang-orang kayak nanya ke gue Bang, atau kadang-kadang kak Ko, jadi ya Masih worth it gak sih mining sekarang? Sebenernya sih, pembahasan untuk masih worth it Atau gak mining, gue udah Sering bahas ya, kayak Di setiap video gue selalu kayak ngasih tau Apa hal-hal apa aja Yang mesti timbang Mungkin jawaban kali ini akan lebih spesifik Jadi gue pernah juga kasih Memang kalau misalnya setelah Ethereum yang selesai Ini bubar, gak bisa dimainin lagi Emang masih koin lain Masih worth it untuk dimainin bang Sebenernya Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin Pendapat setiap orang beda-beda ya, pandangannya pun Beda-beda, mungkin untuk Sobat-sobat mainers yang sesama mainers Kayak gue, pasti kita kan selalu kayak Defensive ya Yang kayak, ya masih worth it lah Yang masih oke lah mainin ini gitu ya Tapi gue akan menjawab ini dari Gue akan mencoba menjawab ini dari segala sisi ya Untuk orang yang baru mau mulai Jadi kayak gue akan menempatkan ke posisi Waktu kayak Tahun lalu nih, sebelum gue mulai Dan gue juga akan menempatkan posisi gue Dimana yang Seperti gue sudah mau mulai Dan mungkin pikiran gue adalah Apakah gue mau nambah? Nah, jadi apakah masih worth it minding? Dan apakah masih worth it untuk nambah Kita punya unit nih Ya, untuk nambah lagi ya apa Terus TGA-nya gimana ya Harga segala macem Jadi seperti Awal tahun 2022 ini Harga coin kan terus Anjlok Ya, jadi dari All time high-nya ya Tertingginya si Ethereum Dari 4.400 4.400 dolar Sekarang Terakhir kali gue ngecek Di 1.700an dolar Jadi all time high itu kan Gak selalu terjadi ya Titik tertinggi itu kan Gak selalu terjadi Namanya Makanya namanya all time high Tertinggi sepanjang masa Apakah bisa Tembus Dan apakah bisa turun lagi Keduanya sama-sama bisa Jadi Orang-orang tuh Kayak mungkin ya Kayak Coindesk Coindesk Dia adalah salah satu artikel Buatan Luar ya Antara UK atau US Gue lupa Dia tuh Kalau menunggu gue tuh Suka baca Mereka punya artikel Yang kadang-kadang muncul nih Di punya panel Google Kadang-kadang nih Tiap pagi Kadang-kadang gue bacain Mereka tuh suka banget Kasih prediksi harga Kayak salah satu contohnya adalah Coindesk itu pernah Kasih prediksi harga Bahwa Waktu Kalau gak salah Sekitar bulan Mei Atau sekitar April menuju Mei Dia kayak ada prediksi Bahwa Ethereum itu Bisa tembus Di atas 3.700 dolar Waktu itu Karena Kalau gue Ingat-ingat lagi Waktu itu Ethereum Dari 2.700 2.900an Dia sempat Tembusin Ke 3.100 Jadi Prediksi mereka Sekitar akhir Mei Atau Waktu itu Akhir Akhir April awal Mei Mereka bilang Kayaknya Ethereum bisa D3.700an Nah Tetapi yang terjadi Malah Semakin anjlok Jadi Waktu itu Bahkan gak Sempat Kesentusi Segitu Nah Jadi Kalau misalnya Kita Semakin Membaca Semakin Membaca Semakin Kita Lihat Harganya Secara Jangka Pendek Justru Kita Malah Akan Semakin Pusing Sendiri Dan Kita Selalu Akan Menimbang Kalau Harganya Segini Gue Gak mau Mining Dulu Tungguan Si Ethereum Dari Harganya Ethereum Naik Turun Ethereum Bukan Secara Luas Kita Lihat Dari Jangka Pendek Lebih Baik Jangan Mulai Ya Karena Jujur Aja Dari Harga 4.400 Dollar Ke Sekarang Itu Sangat Jauh Dan Rasa Kayak Sandinya Kalian Tipe Yang Mau Jual Setiap Bulan Itu Gak Akan Terasa Apa Apa Seperti Yang Gue Bahas UMR UMR Aja Gak Sampai Kalau UMR Aja Tunggu Sampai Tiap Bulan Jadi Kalau Bisa Kalian Pemikiran Itu Kalian Mau Seperti Itu Jangan Jangan Mulai Lebih Baik Tapi Kalau Kalian Kalian Itu Punya Rik Yang Super Lagi Dari Ini Ya Coba Jadi Hitung Dulu Karena Menurut Gue Dengan Ethereum Yang Segini Lu Mau Pikiran Itu Lalu Bisa BEP Ya Kayak Dari Satu Tahun Dengan Harga Ethereum Sekarang Lagi Di 1700 Dollar Lagi Turun Lagi Turun Lagi Jadi Kemarin 11900 Sobat Mainers Yang Perhatikan Grafik Juga 11900 Turun Lagi Sekarang 1700 Kalau Dilihat Di Sisi Harga Gitu Kalau Kalian Lihat Ini Secara Jangka Panjang Kalau Kalian Lihat Ini Secara Makro Jangka Panjang Bukan Makro Kalau Kalian Lihat Secara Jangka Panjang Sebenarnya Mining Itu Adalah Sebuah Cara Untuk Kalian Juga Belajar Yang Namanya Technical Sebuah Komputer Kalian Juga Belajar Yang Namanya Investing Jadi Kan Gue Jujur Ini Kondisinya Buat Gue Ini Adalah Bisnis Sampingan Jadi Ini Bukan Bisnis Utama Udah Jelas Karena Gue Pernah Bikin Video Bahwa Ini Gak Bisa Dijadikan Bisnis Utama Jadi Boleh Nonton Yang Itu Dulu Tapi Kalau Buat Gue Karena Ini Sampingan Dia Itu Gak Gak Akan Gue Langsung Cairin Dalam Waktu Dekat Gak Dalam Waktu Satu Tahun Gue Mining Ini Habis Gue Cairin Semuanya Itu Enggak Gue Ngeliat Ini Jangka Panjang Dan Paling Enggak Minimum Buat Gue Ini Bakal Jadi Site Gue Itu Mungkin Selama 5 Tahun Kedepan Dan Gue Bakal Lihat Kondisinya Gimana Nah Mungkin Akan Ada Nih Yang Komen Lu 5 Tahun Kedepan Lu Mau Mining Apa Bro Lu Mau Mining Apa Bang 5 Tahun Kedepan Bulan Depan Aja Katanya Ethereum Udah Gak Bisa Dimain Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Kondisi Itu Dan Itu Juga Ada Satu Hal Yang Harus Timbang Kayak Masih Worthit Gak Mulai Mining Bahwa Tetapi Si Ethereum Itu Udah Gak Sih Dimain Bulan Depan Nah Kalau Kalian Jadi Memang Harus Dilihat Ke Sisi Itu Jadi Gue Emang Pikir Ini Untuk Kayak Mungkin Jangka Panjang Kayak 5 Tahun Bahkan 5 Tahun Lebih Kedepan Ini Itu Akan Tetap Beroperasi Bagaimanapun Ceritanya Buat Gue Dan Juga Ini Itu Akan Tetap Beroperasi Biar Gue Bisa Memberikan Sudut Pandang Gue Terhadap Kalian Sobat Sobat Calon Miners Dan Juga Miners Pemula Mungkin Yang Sama Kayak Gue Jadi Kita Bisa Saling Bertukar Pendapat Berdiskusi Di Kolom Komentar Di Bawah Jadi Kalau Misalnya Kalian Gue Lihat Ini Dari Jangka Waktu 5 Tahun Mungkin Waktu Pertama Kali Gue Mulai Gue Pikiran Gue 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 Akan Nambah Mining Lagi Sampai Ethereum Itu Melakukan Merch Dan Jujur Aja Karena Terlalu Banyak Berita Simpang Siur Ethereum Itu Gak Bisa Dimining Lagi Itu Udah Dari Tahun 2018 Maksudnya Udah Kayak Sekarang 2022 Bahkan Belum Merch Juga Jadi Gue Sempat Kepikiran Untuk Selama 5 Tahun Kedepan Gue Bakal Build Gue Bakal Bikin Lagi Bikin Nah Namun Waktu Desember Desember Itu Bener-bener Kayak Baik Si Vitalik Baik Si Team Developer Ethereum Itu Kayak Mateng Kita Tahun Depan Alias 2022 Harus Melakukan Merch Waktu Itu Katanya Merchnya Bulan Mei Ya Kan Mundur Lagi Ke Agustus Habis Mundur Lagi Ke Bulan Depan Jadi Waktu Gue Tau Desember Itu Gue Masih Ragu Tetapi Pikiran Gue Adalah Apa Yang Bisa Gue Mining Di Luar Dari Ethereum Waktu Itu Dan Gue Juga Dapet Pikin Videonya Waktu Gue Pikin Video Keparin Itu Dia Ada Semacam Angin Segarnya Itu Waktu Sekitar November Desember Tahun Itu Angin Segarnya Itu Di Raven Orang Orang Tuh Fiks Banget Akan Tindah Ke Raven Mau Kalian Tanya Ke Mining Chamber Mau Kalian Tanya Ke Tanda Mining Mau Kalian Lihat Si Red Fox Crypto Dia Atau Mungkin Kalian Lihat Si Yang Lain Lagi Lupa Yang Lambang Kurcaci Lambang Youtube Dia Itu Kayak Reven Habis Itu Gue Baca Artikel Ini Reven 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 Tapi Ternyata Reven Kan Ternyata Terlalu Lambat Untuk Melakukan Update Terhadap Perkembangan Reven Jadi Orang Orang Udah Mulai Males Nah Justru Sekarang Kondisinya Boleh Ada Ergo Dan Flux Antara Ergo Atau Flux Kenapa Ergo Atau Kenapa Flux Flux Karena Masih Tetap Build Masih Tetap Bikin Dan Kenapa Ergo Karena Ergo Itu Adem Untuk VGA Jadi Dia Tidak Bikin Panas Algoritma ETS ETS Algonya Si Ethereum Gitu Jadi Malah Anginnya Kesanan Dan Waktu Gue Bikin Ini Gue Itu Ada Seperti Pikiran Tadinya Raffer Tetapi Gue Lihat Koin Lain Apa Nih Oh Ternyata Ada Flux Ada Ethereum Plastic Ada Ergo Makanya Terbuat 6600 XT Dimana Sekitar 3 Atau 4 Koin Setelah Ethereum Yang Masih Profitable Untuk Dimain Nah Terus Mungkin Ada Juga Pertanyaannya Kayak Kalau Kalau Gitu Gue Bakal Mulai Mining Setelah Ethereum Dimerge Boleh Boleh Banget Lu Justru Mulai Setelah Ethereum Merge Bahkan Kalau Bisa Jadi Bahkan Kalau Bisa Lu Mulai 2 Tahun Lagi Setelah Ethereum Merge Jadi Lu Bener Fix Tau Main Koin Apa Karena Begini Loh Karena Menurut Gue Kondisinya Gini Antara Lu Menjadi Early Adopters Antara Lu Mengadopsi Sesuatu Itu Se early Mungkin Sehingga Begitu Terjadi Benar Benar Bagus Banget Penghasilan Gitu Kayak Hasil Mining Lu Bakal Hasil Luar Biasa Selama 1-2 Tahun Lu Mining Atau Lu Tuh Gak Jadi Mengadopsi Koin Jadi Lu Mengadopsinya Itu Setelah Orang Mengadopsi Jadi Antara Lu Mulai Sekarang Dan Lu Adopsinya Sekarang Juga Atau Lu Mulainya Nanti Tapi Itu Udah Lebih Jelas Nah Karena Kalau Lu Lihat Semua Orang Yang Early Adopters Itu Adalah Orang Spekulasi Dan Orang Orang Yang Percayanya Itu Kadang Blind Fade Kadang Mereka Buta Aja Gue Beli Aja Contoh Bitcoin Waktu Tahun 2009 Harganya Itu 0 0,000 Sekian 1 Dollar Gak Sampai Satu Sen Tetapi Orang Yang Kayak Sekedar Iseng Iseng Kayak Ah Gue Beli Aja Bitcoin Sekian Gue Beli 2 Bitcoin Cuma 2 Tapi Lu Lihat Sekarang Dia Harganya Berapa Biarpun Harganya Sekarang Lagi Anjlok Tapi Biarpun Itu Udah Sampai 64 24 Sekarang Dia Biarpun Anjlok 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 Masih Di 20 Ribuan Dolar 22 22 Gitu Anggap Anggap Kalian Itu Orang Yang Waktu Tahun 2009 Itu Iseng Beli Belilah Itu Orang Ini Termasuk Early Adapters Termasuk Orang Yang Early Untuk Masuk Ke Dunia Bitcoin Dia Percaya Enggak Percaya Gue Beli Aja Iseng Dan Ada Juga Orang Yang Yaudah 2-3 Tahun Kemudian Contoh Contoh Lainnya Siapa Orang Yang Mau Mining Ethereum Siapa Yang Percaya Sama Ethereum Waktu Pertama Kali Dia Keluar Tahun 2015 2014 Waktu Pertama Dia Keluar Siapa Yang Percaya Dia Harganya Low Begitu Banyak Yang Pake Smart Contract Orang Orang Yang Waktu Mining Ethereum Yang Mining Ethereum Eh Lu Sekarang Mereka Itu Udah Kayak Ya Kita Ambil Contoh Salah Satu Contoh Suhu Mining Kita Semua Di Instagram Joko Crypto Yang Sekarang Punya Sebagai Founder Co-founder Dari Kunci Koin Dia Mulai Sebelum Orang Mulai Dia Mulai Dari Cuma Berapa Biji VGA Dia Pelajarin Segala Macem Sekarang Dia Udah Membikin Koin Sendiri Tetapi Mining Masih Jalan Menurut Gue Itu Luar Biasa Banget Jadi Antara Lo Menjadi Early Adapters Dan Lo Ketawa Tawanya Nanti Atau Lo Tunggu Orang Orang Ketawa Dan Lo Pelajarin Nah Bagaimanapun Juga Mau Kalian Mulain Awal Kalian Belum Akan Ketinggalan Kereta Mining Ini Menurut Gue Belum Kita Mining Akan Masih Sangat Lama Jadi Lebih Baik Rajin Rajin Melakukan Riset Riset Pribadi Timbang Timbang Karena Bagaimanapun Juga Itu Uang Kalian Kayak Waktu Gue Spend Ini Spend Uang Ini Sebutlah Gue Pake Harga Yang Pernah Gue Bikin 55 Juta Sebetulnya Gue Bikin 55 Juta Dan Gue Coba Pikirin Seandainya Gue Mining Satu Tahun Mungkin Waktu Mungkin Ngomong Bagus Nya Kalau Harga Ethereum Selalu Di All Time High Selalu Dini 4400 Dollar Yaudah Gue Akan Mining Ini Bakal Satu Tahun Abis Itu Terusin Sebutlah Seandainya Dia Jatuh Sekarang Harga Sekarang Sudah Separohnya Bahkan Kurang Sudah Sudah Sekarang Gue Mining Sekitar Di Harga 1700 Apakah Seandainya Gue Kehilangan Uang Gue Siap Dan Jawabannya Adalah Seandainya Memang Kacau Memang Kacau Gue Akan Jual Hasil Mining Gue Berapapun Itu Gue Akan Langsung Jual Dan Gue Akan Jual Bareng Abis Gue Balikin Aja Uang Dibalikin Aja Semuanya Lagi Jadi Ini Juga Adalah Menghitung Resiko Jadi Untuk Pertanyaan Apakah Masih Worth it Memulai Mining Sekarang Jawabannya Yang tadi Udah Gue Jelasin Apa Yang Mesti Kalian Timbang Yang Paling Pertanyaan Riset Pribadi Riset Itu Sangat Penting Dior Dior Dan Juga Kalau Strategi Kalian Adalah Jual Setiap Bulan Itu Adalah Strategi Masih Masih Ada Orang Yang Jual Beberapa Untuk Cuma Bayar Listriknya Kalau Gue Gue Nggak Begitu Gue Tetap Nyitung Listriknya Gue Sudah Kurangin Tetapi Gue Nggak Jual Untuk Bayar Listrik Gue Masih Ada Pekerjaan Utama Untuk Membayar Listrik Jadi Menurut Gue Kondisinya Sekarang Gue Mining Yang Mining Aja Gitu Aja Jadi Untuk Mau Nambah Lagi Atau Nggak Dari Sisi Gue Dari Pandangan Gue Nambah Lagi Mungkin Setelah Mereka Merch Bulan Depan Kalau Mereka Belom Merch Juga September Bulan Depan Mungkin Simpang Siur Nanti Desember Atau Mungkin Nanti Februari Tahun Depan Justru Itu Gue Bakal Nambah Gue Bakas Tahu Sekarang Itu Justru Akan Menambah Karena Kondisinya Sekarang Kita Sedang Mungkin Mungkin Akan Naik Pelan Pelan Mungkin Lagi Turun Lagi Mungkin Akan Naik Atau Mungkin Dia Bakal Turun Lebih Jauh Lagi Ini Semua 50 50 Oke Sampai Disini Dulu Sobat Trainers Happy Weekend Nikmatin Liburan Kalian Jangan Terlalu Dipikirin Kalau Misalnya Kalian Punya Invest Disini Sana Sini Sini Nyantai Aja Enjoy The ride Kalau Kalian Suka Video Boleh Di Like Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Minus